Pemirsa upaya mensukseskan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawasi proses pemilu, Bawaslu Tanjung Pinang sejak dini melakukan upaya pencegahan melalui pendidikan politik, sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif, serta merangkul dan membuat MOU dengan sejumlah organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan sekota Tanjung Pinang untuk bersama, bersiap, mensukseskan dan mengoptimalkan pemilu yang demokratis, berintegratis dan berkualitas. Bawaslu Tanjung Pinang kembali menjalankan fungsi pendidikan politik di kota Tanjung Pinang melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif yang kali ini menyasar kepada organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan sekota Tanjung Pinang dengan tujuan agar dapat membentuk kesadaran masyarakat kota Tanjung Pinang untuk ikut mengawal pemilu serta mencegah dari segala potensi pelanggaran. Kegiatan sosialisasi dan penanda tanganan MOU ini dilakukan dua tahap. Pertama bersama tujuh organisasi kemahasiswaan yaitu HMI, PMII, GMNI, KAMI, GMKI, HIMA, PERSIS, dan IMM dilaksanakan di Aula Pertemuan Bilal Abu Kejabatan Tanjung Pinang Timur pada hari Kamis 25 November 2021. Kedua bersama tujuh organisasi kepemudaan antara lain KNPI, GP Ansor NU, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, Perpat, dan GPII dilaksanakan di Kafe Stanley, Kecamatan Tanjung Pinang Barat pada Jumat 26 November 2021. Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang menjelaskan bahwa sosialisasi dan MOU ini sebagai upaya menggalang semua potensi masyarakat dalam mensukseskan pemilu 2024 yang demokratis dan upaya pencegahan dini semua organisasi sepakat untuk membuat MOU sebagai komitmen bersama dalam menjaga dan mengawasi pemilu. Bawaslu Tanjung Pinang terus memperluas cakupan pengawasan partisipatif bersama OKP, Ormawad, dan masyarakat sebagai persiapan menyebut pemilu 2024 mendatang. Yang diketahui akan digelar pemilihan Presiden dan Pilek, serta pemilihan Kepala Daerah dalam tahun yang sama, sehingga upaya merawat demokrasi sejak dini dapat lebih dioptimalkan. Alhamdulillah, Bawaslu Kota Tanjung Pinang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif sekaligus MOU dengan Organisasi Kepemudaan Organisasi Kemahasiswaan Sekota Tanjung Pinang dalam rangka menggalang semua potensi masyarakat dalam rangka menyukseskan sekaligus mengawal Pesta Demokrasi Tahun 2024 yang semakin demokratis. MOU adalah sebagai bentuk komitmen Bawaslu dan Organisasi Kemahasiswaan Kepemudaan untuk bersama-sama membangun pengawasan partisipatif mengawal Pesta Demokrasi yang semakin berkualitas. Upaya merawat demokrasi sejak dini perlu dilakukan oleh segena pihak, mengingat Pilpres dan Pilek tahun 2024 cukup berpotensi terjadi pembelahan politik, serta potensi pelanggaran pemilu lainnya. Maka menjadi tanggung jawab semua pihak dalam mensukseskan dan mengawal serta demokrasi yang berintegritas. FND TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan